Hai 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 aku berhenti menggapai kita tiap hari belajar yang baru Oke jadi malam ini kita langsung aja kita mau bahas reaction atau teaser yang baru keluar nih baru keluar yaitu teaser dari Godzilla VS Kong jadi teasernya ini baru melihatkan sedikit penampakan Godzilla dan King Kong jadi udah ada beberapa nih di Youtube nih Kong VS School Crawler waduh oh nggak bukan nih yang krawlernya di film kongnya namanya krawler ya nama musuhnya tuh film kongnya di beberapa tahun kemudian muncul film Ultraman oh iya udah awalnya film Godzilla dulu Godzilla dulu beberapa tahun kemudian muncul film Kongs Cool Island nah jadi awalnya tuh kan film Godzilla dulu film Godzilla dulu film Godzilla yang pertama nih jadi ini ada universe sendiri des universe monster-monster lah gitu ya monster universe atau apa aku lupa namanya nah jadi di awal itu yang pembukanya tuh Godzilla nih Godzilla 1 Godzilla 1 kok nonton Marvel kak yang jadi Scarlet Witch Wanda nonton-nonton pacarnya Fisher itu yang jadi karakternya dia sama suaminya ceritanya di film Godzilla film Godzilla itu udah filmnya habis nih kayak kemunculannya Godzilla pertama tadi lah kan nah jadi di ending filmnya tuh ada post credit kayak film Marvel gitu oh kayak ada gitu tapi tuh nyambung ke film berikutnya ternyata di post creditnya itu ternyata ada Titan lain di pulau lain di pulau lain penampakannya kayak King Kong gitu setelah itu muncul lah film Kong ternyata lanjutannya nih tapi dia ke Kong Kong Tok kalau yang di Kong pemerannya tuh yang si Captain Marvel tuh sama Loki sama Nick Fury ada juga tuh tapi dia jadi jahat disitu di film Kong nah kemudian Kong ini kan ada berapa epic apa berapa ini kan kong beda beda ya yang itu Kong yang lain oh iya iya yang ini Kong universe nya Godzilla nih oke 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 nah kemudian post creditnya Kong ini aku lupa apa ya post creditnya Kong ini ada beberapa monster ada kayak apa ada monster lagi naik ukiran ukiran tuh kalau gak salah ukiran dibatu ternyata ada monster lagi gitu ada monster-monster lagi gitu yang Kong ini mungkin hati akan ngelawannya mungkin jadi baru keluarlah teaser ini ya tunggu dulu baru muncul Godzilla 2 oke belum masuk ya belum masih Godzilla 2 muncul Godzilla 2 ternyata di Godzilla 2 itu ada satu monster lain datang yang naga tapi kepalanya 3 iya iya tau namanya apa aku lupa ini Godzilla 2 yang ini yang rambutnya yang punggungnya biru iya iya hidup lagi hidup lagi belum pasangannya dia pasangan Godzilla ini namanya aku lupa ya mortra ya apa namanya oh iya awalnya awalnya aku pompong iya iya yang mitrot apa dia iya lupa ku yang pintar yang pintar pecah kan jadi gubuk-gubuk gubuk-gubuk itu jogres nih jogres ke fusion fusion ke ke Godzilla jadi Godzilla jadi Godzilla nya ada sayap? enggak cuma kekuatannya nambah jadi merah gitu oh ke situ ya karena aku ngikutin ceritanya berarti Godzilla tuh ternyata bukan king of monster ternyata ada jumpa rivalnya ah 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 rivalnya si Kong karena Kong ini di pulau tanpisah yang lain masih satu iya jadi kita tontonnya teaser ya karena trailernya belum ada ini kayaknya nah teaser teaser jadilah nanti karena yang muncul kita reaction lagi reaction lagi oke kita lihat pertama dulu Warner Bros Warner Bros dengan Legendary wah ini 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 aku bilang oke oke kemarin 26 ih gitu aja pak nanggung kan jadi cuma nampakin fisiknya Gorilla sama Kong he? Gorilla eh Godzilla sama Kong Godzilla sama Kong ini ada trailer lagi Godzilla dihajar Kong iya moyang lah 4 hari yang lalu tapi memang sosok Godzilla tuh Biawa iya 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 dia nenek moyang apa? nenek moyang nenek moyang Biawa iyalah reptil dia masuknya ya iya reptil monyet lawan Biawa iya betul sih merebut pisang Marky versus Sam Little Brother of Dragon komodo komodo ada lagi adiknya komodo jadi kayaknya bagus gak di film ini? kalau aku sih bilang kayaknya bagus soalnya di film Godzilla pertama oke iya di kemudian kelanjutannya di film Kong bagus banget gimana dari penjelasan aku tadi? masuk masuk maksud aku kalau untuk teaser masuk kiran aku gitu tapi kalau untuk teaser tadi kayak kurang ya kurang karena cuma UUUH UUDAH 14 detik serius awalnya ini kan diam UUH musiknya UUH 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 satu keluar dari Biawa nih keluar dari laut satu Kong dari kota mau masuk ke laut iya kalau Godzilla zaman dulu tuh kan rata-rata Godzilla ini memang lahirnya kayaknya terkenalnya di Jepang kan memang dari Jepang mungkin dibeli ya karena karakter Godzilla itu dibeli ya kalau kita lihat dari kata-kata God itu kan dewa Zila itu kayak monster lah nah jadi Godzilla kalau Kong ini kenapa dia nggak pakai King Kong kita kan dulu kenalnya King Kong Raja Kong karena di film ini Kongnya itu remaja iya kok tau udah gimana? aku nonton filmnya deh udah sungat masih remaja nih Godzilla nya Godzilla nya udah God lah iya makanya dia mau kayak dia itu udah bisa mengakui dirinya itu kalau The Monster King of Monster di film Godzilla 2 udah beribu-ribu tahun iya jadi dia reptil-reptilnya Dinosaurus tuh udah ada gitu iya soalnya di film Kong 2 itu Titan nya keluar semua desh kemungkinan dia nanti lawan ini Kong nya udah dewasa karena sebelumnya remaja gitu ya soalnya besarnya beda desh tau kan? hehehe oke jadi mungkin itu aja dulu ya kita bahas teaser nya Tiko trailer nya keluar kita akan bahas lebih lanjut bagaimana penampakan trailer nya jangan lupa klik subscribe like, comment, and subscribe sampai ketemu di next video wey iya ih